Jelang Hari Raya Idul Adha, kelompok tani ternak bangun rejo di sentra sapi potong desa Polosiri, Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, menambah stok hewan ternak. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya permintaan sapi kurban jelang Hari Raya. Jika biasanya kelompok tani ternak bangun rejo memelihara 400 ekor sapi, kini populasi sapi yang dipelihara mencapai 1000 ekor. Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal Kabupaten Semarang, sapi-sapi ini juga dikirim ke luar daerah. Mencukupi permintaan termasuk masyarakat dimana saja supaya untuk stok kurbanan itu stabil untuk air bannya. Tidak terlalu menanjak, naik gitu. Biasanya kalau ternak dari sini dikirim kemana saja? Kalau sini termasuk yang lokalan dari Semarang dan sekitarnya. Secara keseluruhan di Kabupaten Semarang, peningkatan populasi sapi untuk kurban meningkat hingga 75 persen. Dinas pertanian, perikanan, dan pangan Kabupaten Semarang pun memperketat lalu lintas ternak di wilayahnya. Monitoring kesehatan ternak mulai dari peternak, tempat penampungan hingga nantinya di tempat pemotongan juga lebih diintensifkan. Dengan melalui kita punya kurang lebih paramedis itu ada 24, kemudian juga kita punya penyuluh, petugas, dan sebagainya itu ada kurang lebih ya sekatakanlah 100, dan kita melatih nantinya kurang lebih 400 orang yang akan kita latih, dan itu tersebar di semua kecamatan desa-desa. Monitoring dari hulu hingga hilir sapi kurban ini dilakukan untuk menghindari berkembangnya penyakit menular dari hewan. Pelaksanaan kurban yang bertepatan dengan perubahan cuaca seperti sekarang membuat hewan rantan terkena serangan berbagai penyakit. Yudai Rianto melaporkan untuk NET.